Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ke channel subonline yang selalu onterus Alhamdulillah teman-teman kita dapat berjumpa kembali Nah pada kesempatan hari ini kita akan mereview salah satu kebun buah ikon Dukun Dukun Dukuro bro ya kebun buah apa bro? Salah satu produk kebun lokal Ya tentu Apa itu? Kebun jambu yang berkilap Sini dong bro Kita jambu bukan padi ya Sekarang jam? Kalau padi itu sudah panen cuma lagi ya harganya gitu Nah sekarang jam? Berapa? Jambu kristal Ayo teman-teman ya Kita akan mereview dan tanya-tanya ke petaninya tentang jambu kristal itu gimana Ayo ikuti Ini suasananya seperti ini Kebun Kebunnya apa siapa? Nah ini kita sambung aja Belum tahu ya Nah ini ya Kebun jambu kristal itu Nah kanan-kiri ya Kita mau masuki kebunnya Lihat kebunnya Nanti kita tanya ke bapaknya Adanya berapa Jumlahnya gimana Caranya Ya Banyak kanan-kiri Sekeliling ada jambu Nah itu bapaknya lagi mulai memetik bro Kita tunggu aja disini Karena cuaca lagi panas Kita nanti ngobrolnya di caung disini Biar bapaknya ya nggak kepanasan Biar enak lah ngobrolnya Oke kita lanjut nanti kita ketemu ownernya Oke Alhamdulillah teman-teman Dan akhirnya kita bisa ketemu sama ownernya Yang punya kebun jambu kristal Ya pak Perkenalkan namanya siapa pak? Mbah Paci Mbah Paci Kita manggilnya Mbah ya Mbah Paci Kita manggilnya Mbah ya Mbah Paci Mbah Paci Mbah ini ngomong-ngomong Jambu Ini jambu kristal ya? Atau ada jenis lainnya? Enggak Enggak ada Ini jambu kristal Khusus nih Nah itu pak Untuk luasnya ini berapa ini pak? Luasnya yuk Ada berapa pergitar Setengah hitar pak? Setengah hitar pak? Masya Allah Ini ada setengah hitar ya teman-teman Nah itu untuk Ini luasnya setengah hitar Untuk hasilnya itu berapa pak? Untuk buahnya Satu Pohon lah Per satu buah itu berapa? Satu buah itu berapa? Satu buah ini satu kintal bisa Satu buah satu kintal Bisa itu Kalau yang penuh loh mas Anginnya wesh Mulai merip Oh ini sudah mulai ya? Mulai merip Mulai merip Udah diambil Seti ke hari Satu kali Tiga hari Satu kali Ngambilnya? Or seti ke hari Panen? Seti ke hari Ada yang Punyanu Bagaimana pak? Bisa Kita tuang kita bisa manen dalam satu pohon ini ngomong-ngomong bibitnya itu gimana Pak dari mana itu membuat sendiri beli ini bisa ambil sendiri bisa itu nyangkok oh berarti kalau awalnya dulu beli kalau sekarang kita bisa 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 tapi hasilnya tetap sama 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 itu ngomong-ngomong kalau kita sebagai pembeli ingin beli pohonnya itu bisa enggak bisa tapi naik kalau bulan Maret bisa berarti kalau kita mau beli bibitnya itu enaknya di bulan Maret ya bulan Maret aja iya bulan Maret banyak saya Hai pasti banyak apa ya stok untuk bibitnya ya untuk ngomong-ngomong kalau mulai bunganya itu sekiranya bulannya 8 bulan 8 bulan biasanya mulainya berbunga itu bulan-bulan enuk enggak enggak wajahnya enggak musim terus itu iya bisa terus selama 8 bulan itu bagi mulai awalnya terus 28 bulan pasti sudah berbuah dan berbuahnya enggak kenal musim enggak enggak kenal jadi dua kali satu minggu dua kali kebanyakan air kan enggak bisa subur berarti lebih baik iya lebih lebih baik waktu kemarau iya bisa maksimal iya bisa maksimal ya manisnya apa bisa terjamin jadi kemarau penghujan pengaruh rasa juga wang iya pengaruh rasa mas ada bibing bibingnya ketan ketan hujan buah-buahan apa mawan salak, milon, semongkol kurang manis karena kebanyakan air berarti gini pak kalau kita sebagai pembeli ini cocoknya kalau kita mau beli itu waktu bulan-bulan musim kemarau bulan 8 bulan wolu bulan 9 10 itu pasti buah banyak dan masnis ngomong-ngomong per kilo untuk berjualnya per kilo atau gimana pak? per kilo secara umum ini anu mas loncuk merosot mas oh turun iya pangkeng banyak anu buah musim panen berarti pak iya musim panen jadi ngomong sejaman ini mas kadang sampai sejujurnya pun bisa naik lagi oke yang mesti di Laskar ini 8 ribu kan per kilo per kilo per kilo per kilo tapi di Laskar tetap milih mas ya milih ya misalnya kan Laskar itu kan jual beli jadi ngelanggani Laskar harus wiki hahaha berarti kalau ada orang yang mau langsung kesini lewat Laskar itu berapa pak per kilonya 10 ribu 10 ribu iya tetap beda pak ini beda sama upama ini mas kok bagul kecil-kecil ya ngambil 20 kilo antaranya 10 kilo sama 8 ribu germuliti jual lagi tetap itu ini kalau gini pak kalau kita beli di sini tuh metik sendiri atau dipetikan metik sendiri seket mau diambil lagi seket 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 ini mulai buat kebun tahun berapa pak sudah hampir 4 tahun 4 tahun dari awal ya ini baru setengah tahun ini masih pendek-pendek tapi kok sudah berbuah sudah sudah ambil ambil pohonnya sudah penuh mas ini kalau kita lihat kok pohonnya gak bisa besar pak enggak enggak enak-enak super bisa mas maksudnya tinggi iya itu saya punya disana tidak kualan mas walaupun ini lagi tanahnya 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 akan sempur mas lebih lebih subur lagi kualan kan bu cari lungah kualan tapi itu akhirnya tidak potong itu itu sakit semimalah kan pohonnya sakit ageng malah prakteknya ini dibatasin tapi ini sakit munggeli guntingi malah teri subur lagi terus pohonnya bunganya hasilnya baik hasilnya luah pw iya diproduksi iya diproduksi bungkus tetap ngandang lagi jagrat ini tadi ngomong untuk bibitnya pak bibit saya ini saya beli sendiri itu dari Malang mas 35 ribu per satu pohon saya jual cangkokan kadang punya orang banyak mas ada yang 20 ribu ada yang 25 saya harus motong ke covid ini 10 ribu 10 ribu berarti dari bapak langsung 10 ribu ini kalau ada teman-teman jual jambu ini kadang pengunjung mas ada yang 15 ribu ada yang 2 kilo 25 saya itu kalau bibitnya setiap hari ready setiap hari ready ada 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 ini banyak 600 pohon saya tapi itu bulan Maret paling tidak cocok bulan Maret sudah tumbuh semua sudah 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 ada mas penggantian 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 itu memang potong tapi ini ini normal biasanya kalau poli bag tenaganya tidak tidak setengah hektare tidak bapak kalau ikut tidak tempat tidak tempat tempat tidak tempat 500 pohon tidak semua ini sama total ini tidak takut kalau ada yang mengambil tidak tapi saya tidak biasa biasalah biasa sepira tetap enak bagiannya jadi berarti total dua kubun ini kurang lebih setengah hektare iya ini malah bengkok ini saya tanam yang ini bengkok desa ini berarti masih ikut rucuk tidak ikut rucuk di sana itu padang mas di sana padang 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 terus alamanya paling cedak itu jembatan ini apa bendungan gerak saya ini madu kemana pak ngalor ngalor mas hati kalau kita dari arah kali 7 ini masuk sini nanti jembatan jembatan langsung lurus saja dan blok kiri api lurus masuk ini jemak jalannya mas dikasih pelang tusan jambu pak siapa disana kan tadi ada tapi kan sudah agak berum, gak jelas waktu tadi saya mau kesini bingung mas itu jalan kebuntan apa? jalan melebu alas kan kekakaknya jalan alas tapi ini ada yang ada mas, tapi mendel mawan mas jadi mendek dikirimkan kebuntan kembali ada yang mendel ada yang mendel jadi saya tidak mendel sudah ada yang kesasar seperti yang berikutnya jadi saya perlu pake banner di atas tidak jadi saya tidak kuatkan kalau ini itu kuatkan banner itu tidak alit-alit itu tidak apa jangkuh setahun kecil saya punya penghapus ini saya punya alit saya punya terang-terangan yang kuno saya punya yang kuno pengalamannya banyak pengalaman penghasilannya saya punya kebuntan saya punya 500 pohon jambu kristal bro tapi jambu biasa besok 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 saya tahu saya punya hasrat di pinggir rumah itu sakit sakit tidak terkenalnya bapak mulai-mulai yang kembali lagi sangat bermanfaat cuma yang yang anumah pengairan pengairan nya Kak punya sumur bikin sendiri ya enggak bisa disipul masa ini masuk dan luah ambil dari lasong pengawannya lebih berat-biasanya kendalannya nanem apa nih jambu kristal Hai aman ini tuh mas akan ada seburuk-buruk dikasih korengan ngetan di luar ini putih-putih asli asli di bungkus hitam-hitam itu berarti tidak bisa ditolong diubati diubati mas kalau tidak mas kadang di bungkus diubati ini kalau bercali tetap penyakitnya kalau dipendutnya menyeber atau tipun sebagian dihantan sehingga dihantan sehingga tetap tetap sehingga ada nomor sehingga sehingga pesan-pesan lewat sehingga sehingga nomornya sehingga pesanan nanti bisa minta ke cucunya cepat kalau tidak tersinggalkan tersinggalkan sehingga tetap tidak terlalu kadang yang kalau tidak tersinggalkan yang di hal 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 ini ada yang di jadinya, ada yang dari rumahnya yang diudah. satu bulan setengah itu ya. dua bulan lah. pun berbunga? ya sudah sudah karis, sudah. sudah sudah sehat kan. sudah kuat ya, awal cangkok. tetap ngalai. tetap ngalahin ngiterapai ini kita coba coba kita coba coba masak nah mbak, mbak C ini jual buah ini itu produk gak buah ini jambu tambah jus jambu merah ini jambu merah ini tapi merah ini kita ingin ditahan sekali matang kan nyor nah ini kan boten ini seminggu boten nopo nopo berarti khusus penjualnya yang dikelola jadi nopo nopo boten minuman nopo 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 biasanya kalau jambu krisat itu rujak rujak, ini aku masing geseng rujak masuk rujak, rujak ini penuh malah ini aku mendetekkan boten boten ngantau sepuh setengah sepuh pun diambil kalau untuk lainnya gak gak merah itu kendalanya itu kalau sudah waksud…" ya", ambil 1 minggu gak apa-apa acara kehendak itu berdontas nopo 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 nopi musim kemarau mas malas rasanya manis keras tergantung ini mas pupuknya oh ini pupuknya? pupuknya masih habar, ini lebih banyak pupuknya ini mesti kados milon milon, cair berarti? saya tahu itu masih ada ZK, ada yang ada ini ZK itu diracik ya mbak? ini, karena ini ada sekalian poskanya terus tapi ini harusnya bisa gunakan cocok cocok, gampang efek, efek itu efeknya niku gue ngefek, kayak kira itu ada pembawaan gue nge-fek berarti ada pembawaan, ada pembawaan ada pembawaan, jadi cocok mau ada pembawaan, jadi ada pembawaan, tapi ada pembawaan kukulannya, enggak enggak, ya nge-saya tuh sulit ini, nge-sini, sulit ini, tapi nge-nik Nge-sini takut, masih tambah lagi kiyambakan dan pembawaan kandang nah ini, kan sakut, di pembawaan, jadi kandang, ini tidak sakut nih, gampang kiyambakan, takut ini kan sakut dan ini banyak sulit sempat tapi ini nge-nge-nge bantuan itu saya dipanen Pak? agak blok mereka yang gantosan bakul, bakul, bantuan itu mungkin blok gilir mereka sampai kentahan sampai nolak nolak, tapi pengunjung pasti saya diterima saya akan melayani ini biasanya mbak Haji yang stand by mereka jam bantuan sampai jam bantuan ngantos, jam gangsal, santan sampai jam lima di enjing, jam bantuan di enjing mulai jam kadang nggak jam bantuan, jam bantuan tutup setiap lagi, gerbangnya ini buka berarti bagi mereka tidak tutup berarti kita nusik sebelahnya itu sih, kalih ini kan kalih yang sepinggir ratusan itu, ya hitungannya oh, ini ini mendetakkan lastar ini saya sal krat, terus mendetakkan yang memotong, saya setiap kilo saya kakak mas mau peninggir, saya ngotong ya akan bagaimana buruk-buruk makanya cocok kebun ini itu kan naik tidak, kalau saya memotong ini saya mulai memotong tapi saya berarti saya berarti berarti perawatan ini tidak perawatan ini berarti saya masuk terbuka saya 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 pang lagi tambah pang lagi itu mah ada sempal yang ada di sini itu tidak ada di awal mungkin terbusannya yang lebih lebih sempal kadang-kadang ada sempal yang ada itu mah putus iya, putus ini janggu kristal itu gak sama pak kalau janggu kristal itu sama pak sama namanya itu janggu kristal harus janggu kristal janggu kristal itu janggu kristal ini janggu kristal ini janggu kristal ini awal-awal ini janggu kristal ini kalau mau ditatat kalau mau mengurus kalian biaya kembak, seorang urus jadi mau ini pun ke data ke data itu mau saya ke medal kedua kan ke medal kalau di data itu sampai kelompoknya saya tidak biaya ke kalau mau ke malang langsung ngorok-ngorok ini juga saya juga mau pengen-pengen teman-teman sudah masuk sudah masuk masuk, masuk, masuk mau ke pesat misalnya pak ada keduk tanggul teman-teman sampai mitra itu betul titik tiruk-t笑uk kita di sebelah itu beresat mas mereka rilai coklat ceritanya yang kuning open wow mantap gedenya saatnya besar ada yang bisa bantar mas karena gini itu gini 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 lah gosong masih gak gosong sedikit gini ada gosongnya dimakan sendiri juga oke kita sudah puas berkeliling ini pembeli kuasa mana kuasa kuasa ya ini 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 temen-temen cangkok ini temen-temen cangkok cangkok udah mulai kembang ini bunganya disini ada bunganya mas temen-temen di polybag ya pak ya temen-temen di polybag ya pak ya temen-temen di polybag ya pak temen-temen di tanah ini kan langsung akarnya langsung jalan kabel ini temen-temen di kabel ini temen-temen di temen-temen di biasa biasa tapi memang hanya emasnya nggak nggak bisa diolah apa-apa lagi ya dimakan itu biasanya rujak itu rujak itu nah alhamdulillah temen-temen tadi kita sudah keliling kebun sudah tanya-tanya ownernya mbak Ji bagi temen-temen yang ingin berwisata nah ini cocok untuk wisata keluarga kalau masarno malah baik nanti kita akan bantu mbak promosikan promosikan nah itu ya ini harganya per kilo-nya harganya berapa mbak manut 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 iya betul mbak betul saya nggak bisa kan saya sudah kerjasama iya manut iya iya musim muda 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 naik bisa oke sama-sama mas mantar segini bapak iya teman-teman kita ngobrol lagi dengan mbak Ji owner kebun jambu kristal di sa padang campatan turco mbak nanti duko padang atau dekatnya bendungan grega nah itu ya bagi teman-teman yang ingin berkunjung kalau temen-teman takut nyasar insyaallah hubungi saja teman-teman online kami akan mengantarkannya kesini ya kan insyaallah kita akan mengantarkannya nah bagi teman-teman yang suka buah jangan lupa buah kristalnya Mbah Ji jambu kristal kalau bisa awet lagi ambil yang nyadam nyadam cocok Mbah ya ini kelebihannya satu minggu kalau lastar kan ambilnya nggak terlalu tua yang muda-muda nggak habis kan bisa ditahan nah itu ya teman-teman jika selalu kesehatan jika selalu iman jangan lupa sholat ya asum online on terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh